7 Anak Lelaki Cerita Rakyat, Nangro Aceh, Darussalam Di sebuah kampung, tinggallah sebuah keluarga dengan 7 anak lelaki yang masih kecil. Ayah dan ibu keluarga itu menanam sayur-mayur untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada suatu waktu, terjadi kemarau panjang. Keluarga itu tidak mendapat penghasilan. Persediaan makanan semakin menipis. Dengan berat hati, ayah dan ibu ketujuh anak lelaki memutuskan untuk membuang semua anak mereka ke hutan yang jauh. Malam itu sang ayah dan ibu berdiskusi bagaimana membuang ketujuh anak mereka. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak tahu bahwa mereka dibuang? Tanya si ibu bingung. Besok kita akan mengajak mereka mencari kayu bakar. Saat istirahat makan siang, kita pura-pura mengambil air di sungai. Jelas sang ayah. Suami istri itu tidak tahu kalau anak ketiga mereka terbangun dan mendengar pembicaraan itu. Keesokan harinya, sepasang suami istri itu mengajak ketujuh anak mereka ke hutan. Pada tengah hari, mereka duduk di bagian hutan yang terbuka. Anak-anak, tinggallah kalian di sini. Ayah dan ibu akan mencari air di sungai. Ujar sang ayah. Ketujuh anak itu menunggu orang tua mereka hingga sore. Kenapa ayah dan ibu belum kembali juga? Bagaimana kalau kita menyusul mereka? Ajak si sulung. Percuma saja, Kak. Ayah dan ibu memang berencana meninggalkan kita semua di sini. Kata si anak ketiga. Lalu menceritakan percakapan yang didengarnya semalam. Ketujuh anak itu ingin menyusul kedua orang tua mereka. Namun, hari telah mulai gelap. Banyak hewan buas berkeliaran saat malam. Lebih baik kita mencari tempat yang aman dan hangat untuk tidur malam ini. Kata si sulung. Tak jauh dari tempat itu, Mereka menemukan sebuah pohon berlubang besar di tengahnya. Sehingga cukup dimasuki mereka semua. Mereka tidur di situ hingga pagi menjelang. Keesokan paginya, Si sulung memanjat pohon Dan melihat kalau-kalau di dekat situ ada perkampungan. Di kejauhan, Tampak olehnya asap mengepul. Ia lalu mengajak ke enam adiknya berjalan ke arah asap itu. Asap itu rupanya berasal dari sebuah rumah yang sangat besar. Besar sekali rumah ini. Kata anak keempat takjub. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Muncullah sesosok raksasa wanita. Siapa kalian anak manusia? Mau apa kalian kemari? Tanyanya dengan suara keras. Kami tersesat, pu raksasa. Orang tua kami meninggalkan kami di tengah hutan. Jawab si sulung sopan meskipun ia ketakutan. Raksasa wanita itu merasa ibah. Ia mengajak semua untuk masuk Dan menjamu mereka dengan berbagai makanan. Tujuh orang anak yang kelaparan Makan dengan amat lahap. Ketika baru selesai makan Tiba-tiba terdengar langkah-langkah besar di luar rumah Seperti gempa. Anak-anak, cepat kalian sembunyi di atas loteng. Suamiku datang, kalian bisa disantapnya. Kata raksasa wanita. Pintu rumah terbuka Dan muncullah raksasa lelaki. Wah, aku mencium bau yang sangat lezat. Apakah kau menyimpan manusia untuk dimakan, bu? Tanya raksasa itu pada istrinya. Aku menyimpan mereka di atas loteng. Mereka masih kecil-kecil. Kita harus menunggu mereka cukup besar untuk dimakan. Jawab istrinya. Untunglah raksasa itu menuruti saran istrinya. Setelah makan, ia pergi lagi keluar rumah untuk berburu. Raksasa wanita menemui ketujuh anak lelaki. Pergilah kalian cepat. Ini makanan dan sekantung emas permata. Gunakan sebaik mungkin. Oh, terima kasih, bu raksasa. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Kata ketujuh anak lelaki itu. Akhirnya, sampailah tujuh anak lelaki itu di sebuah pantai. Mereka membuat sampan dan berlayar ke pulau seberang. Di sana, tujuh anak lelaki itu menjual emas permata mereka. Lalu, membeli tanah. Tanah itu mereka bagi tujuh dan masing-masing menanam sayuran. Sayuran itulah yang menopang hidup mereka. Tahun berlalu, ketujuh anak lelaki itu telah dewasa dan hidup sejahtera. Ketujuh anak lelaki merindukan orang tua mereka. Mereka lalu berlayar dari pulau ke pulau untuk mencari orang tua mereka. Untunglah kedua orang tua mereka masih hidup. Tapi, dalam keadaan miskin. Mereka memaafkan kedua orang tua mereka dan mengajak untuk tinggal bersama. Keluarga itu berkumpul kembali dan hidup bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.